Intro Akhir-akhir ini, santer rumor bahwa pembalap LCR Honda, Alex Rins dihubungkan dengan kepindahan ke Yamaha Pasalnya, satu kursi pembalap Yamaha milik Franco Morbidelli akan menjadi rebutan Kontrak Morbidelli akan habis di akhir musim 2023 ini dan tidak akan diperpanjang karena gagal memenuhi ekspektasi Yamaha mulai berburu kandidat menggantikan Morbidelli, seperti Marco Bezzecci, Jorge Martin, dan mencoret nama juara dunia World Superbike, Toprak Rush Gadlioglu Kemudian belakangan ini, Alex Rins masuk ke dalam bursa calon pembalap Yamaha untuk menggantikan Franco Morbidelli Kontrak Alex Rins dengan LCR Honda akan habis di akhir musim 2023 Pebalap bernomor 42 itu memungkinkan pergi karena motor Honda kurang kompetitif Mengetahui hal tersebut, pembalap utama monster Yamaha, Fabio Quartararo mengaku tak peduli Namun, ia mengaku senang dengan siapapun tandemnya di tim Rumor tentang siapa yang akan datang ke Yamaha bukan urusan saya Saya tidak punya preferensi soal itu, siapapun yang datang atau tetap di tim Saya tidak punya pandangan pribadi atau ide-ide untuk posisi ini, kata Fabio Quartararo dikutip dari Speedway Tentu saja saya akan menyukai seseorang yang memiliki pengalaman di MotoGP Namun, siapa orangnya secara spesifik, saya tidak terlalu peduli Tambah Fabio Quartararo Terima kasih telah menonton!